kita lanjutkan php tutorial dasar dan disini yang tidak kalah pentingnya adalah saat kita menggunakan tanda petik di keyboard selalu ada tanda petik 1 dan tanda petik 2 dan itu sangat penting di php oke saya langsung menunjukkan contohnya semacam ini saya membuat file baru simpan dan saya lanjutkan tutorial oke mungkin semacam ini saya simpan dan saya langsung membuat kode php di sebuah variable kita bisa memberikan html kode jadi kita bisa memasukkan beberapa html dan mungkin semacam ini dollar form satu mungkin semacam itu dan sama dengan disini saya mau meletakkan beberapa kode html biasanya di html kode itu jika form saya mau membuat form disini dan form lalu disini penutupan form dan dan di antara sini dan di antara sini biasanya ada input mungkin nama titik 2 dan disini input lalu type sama dengan dan disini biasanya ada tanda kutip semacam ini cek dan saya pergi lagi kesini name sama dengan tanda petik lagi dan disini mungkin nama oke semacam itu dan permasalahannya biasanya disini jika saya kasih fungsi eho dan dollar form satu apa yang terjadi saat saya preview di web browser saya reload oke semacam ini ada kesalahan penulisan di baris 5 oke disini jika di depan dan belakang kita memakai tanda kutip 2 untuk keamanan saya di tengah membuat tanda kutip tanda petik 1 dan disitu silahkan diperhatikan tulisan kita yang di tag dan nama itu sekarang sudah warnanya sama dan jika sekarang saya simpan lalu saya reload disini maka saya sudah mempunyai nama dan input field oke dan disini perlu diperhatikan hal dasar ini jika di awal dan di akhir adalah satu tanda kutip maka di tengah sebaiknya 2 tanda kutip maka tidak akan error jika disini satu tanda kutip umpamanya saya simpan dulu karena disini warnanya masih berbeda dan saya yakin disini akan salah jika saya reload oke dan jika saya ganti dengan tanda kutip 2 maka jika saya simpan dan saya reload maka saya sudah mempunyai nama dan input lalu kita juga bisa membuat semacam ini jika disini adalah kita membuat 1 tanda kutip semua atau 2 tanda kutip semua disini yang perlu dilakukan adalah memberikan garis miring garis miring kiri di sebelum tanda kutip yang berada di tengah disini adalah akhir dan awal dan disini sebelum tanda kutip harus diberikan ini oke maka saat kita menggunakan 1 tanda kutip pun semua 1 tanda kutip disini tidak akan menjadi masalah saya simpan dan saya reload maka hasilnya sama dan tidak akan menjadi masalah jadi ini sekedar contoh bagaimana kita memanfaatkan tanda kutip jadi kita harus tahu saat kapan kita menggunakan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 untuk kepentingan kepentingan pembuatan skrip PHP karena disini akan hasilnya akan fatal jika kita salah membuatnya walaupun skrip kita nanti benar maka karena tanda-tanda semacam itu hanya karena tanda kutip kita akan mendapatkan error seperti ini mudah-mudahan ini bisa membantu Anda dan kunjungi terus asastudio.org dan kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya salam selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati